Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fyandri Vanessa dari kelas 1A di 3 videoterapi Pultekes Kemangkes, Surakarta Pada video pertama kelas ini saya akan menampilkan video tentang sistem pencernaan pada manusia Baiklah, saya mulai saja saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia Pertama, kita mulai dari pengertian sistem pencernaan Sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus yang dihasilkan berupa fesis Selanjutnya adalah sistem pencernaan manusia yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Baiklah, disini saya akan menjelaskan satu persatu Yang pertama yaitu rongga mulut Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi yaitu pencernaan mekanik gigi dan lidah dan pencernaan kimiawi yaitu air liur berupa enzim amylase Yang kedua yaitu kerongkongan Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan Berikut adalah gambar kerongkongan Yang ketiga yaitu lambung Lambung mempunyai dinding yang terbentuk dari adanya otot-otot polos yang memiliki fungsi sebagai penggerus makanan Otot-otot tersebutlah yang nantinya akan menghancurkan makanan sehingga makanan itu bisa dicampur dengan getah lambung Berikut adalah gambar dari bagian lambung Yang keempat yaitu Usus halus Usus halus yang ada di dalam sistem pencernaan memiliki fungsi utama sebagai tempat pencernaan dan juga penyerapan nutrisi makanan Pada waktu makanan ada di dalam usus halus proses pencernaan yang berlangsung yakni proses kimiawi Proses kimiawi yang terjadi di usus halus dibantu dengan enjin-enjin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas serta dinding bagian yang ada pada usus kecil ditutupi oleh jutaan fili serta mikrofili Kombinasi keduanya yang meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga memungkinkan terjadinya penyerapan nutrisi terjadi Berikut adalah gambar dari bagian-bagian usus halus Yang kelima yaitu Usus besar Usus besar memiliki peran sebagai tempat membusukan sisa-sisa makanan yang sebelumnya sudah diserap nutrisinya oleh usus halus Proses pembusukan yang berlangsung di dalam usus besar dibantu dengan bakteri yang bernama Escoica coli atau yang biasa disebut E. coli Untuk sisa makanan seperti air, mineral, serta garam kemudian akan kembali diserap oleh usus Sesudah kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan benar-benar sudah habis maka makanan itu kembali akan dikeluarkan lewat anus Berikut adalah bagian-bagian dari usus besar Yang terakhir yaitu Anus Sesudah nutrisi yang ada di dalam makanan benar-benar diserap secara sempurna atau habis maka sisa makanan tersebut kemudian akan membusuk serta dikeluarkan oleh anus Dalam sistem pencernaan anus adalah organ atau pintu terakhir dari proses pencernaan makanan Anus memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembuangan fases atau kotoran Berikut adalah gambar dari bagian anus Sekian video dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Teman saya namanya Gali Loncat-loncat di depan pintu Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya